Ini rangkaian informasi berikutnya adalah berkaitan dengan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, lalu Gita Aryadi yang mendegaskan bahwa kebijakan larangan mudik di NTB tetap mengikuti ketentuan pemerintah pusat. Pemerintah NTB tegasnya juga akan melarang mudik sesuai dengan surat edaran, yang dimulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Sekedar NTB lalu Gita Aryadi mengatakan pada prinsipnya kebijakan larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pusat juga akan diikuti oleh pemerintah Provinsi NTB selaku pemerintah daerah. Bahkan protokol kesehatan atau PROKES untuk memutus rantai penyebaran virus corona yang kembali mengancam sejumlah negara saat ini ujarnya juga akan diperketat. Dari 3M menjadi 5M, yakni mengurangi mobilitas dan kerumunan. Sementara itu NTB sebagai daerah dengan jarak yang berdekat-dekatan maka mudik lokal dalam praktiknya sulit dihindari. Dalam hal ini maka kesiapsiagaan penerapan dan mentaati protokol kesehatan kata Gita harus benar-benar dilakukan, terutama untuk tambahan 2M, mengurangi mobilitas dan kerumunan. Peninggakan PROKES penanganan COVID-19 tersebut juga kata Gita dilakukan setelah melihat perkembangan di sejumlah negara seperti India yang tengah mengalami tsunami pasien COVID-19. Oleh karenanya, kewaspadaan dengan tetap mematuhi PROKES COVID-19 bungkasnya harus benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik. Dua yang belum mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan. Ini rupa, kerumunan yang merpiasi. Itu, makanya contoh itu mudah-mudahan kita tidak, tetapi khawatirnya iya. Tadi, tanggal 27 kemarin, Pak Presiden sudah instruksikan kepada semua Jubernur Bupati Wali Kota pun kewaspada, termasuk yang tadi, mengurangi mobilitas dan mengurangi kerumunan, dan lain-lain pemerintah tidak memberikan kebijakan mudik. Sementara itu, kebijakan pemerintah untuk mudik lebaran tahun ini dari dalam dan luar daerah tetap dilarang dan berlaku untuk semua. Semua akses, angkutan darat, laut, dan udara akan dibatasi bagi pemudik mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Dini Supi Andi, Lombok TV, Mataram.